Kultifator negara kelahiran kembali ini juga merupakan seorang kultifator dari Tai Li. Namanya Fu Liang. Beberapa hari yang lalu, dia melihat Ningki bahkan tidak memberikan wajah apapun kepada Li Tai. Dia bahkan melihat aura 10 kultifator Great Emperor Realm di Rising Dragon Token. Jadi, dia datang mencari Ningki. Ningki memberinya gaji 10 juta batu primordial setahun. Dalam 100 tahun, dia bisa mendapatkan 1 miliar batu primordial, yang setara dengan total kekayaan seorang penggarap negara kelahiran kembali biasa. Apa yang kamu takutkan? Apakah menurutmu mereka berani membunuhmu? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Fu Liang tersenyum. Presiden, jika Zhao Chen terbunuh, Li Tai akan memberikan hadiah untuk kepala saya. Apakah menurut Anda saya harus menaikkan gaji saya? Jika kamu tidak mau melakukannya, aku akan mencari orang lain. Ningki tersenyum. Tidak tidak tidak. Fu Liang buru-buru berkata, Saya hanya bercanda. Presiden, jangan marah. Jarang sekali dia memasuki kamar dagang dengan latar belakang yang kuat, dan dia juga bawahan pertama Ningki. Kesempatan seperti itu tidak datang setiap tahun, jadi Fu Liang tentu saja menghargainya. Ketika saya memiliki 3 miliar batu asal, saya akan pergi ke Tanah Purba untuk mencari peluang saya. Jika saya dapat menerobos ke langkah kelima, saya tidak akan melakukannya bahkan jika Anda mempekerjakan saya dengan bayaran 100 juta setahun. Fu Liang berpikir dalam hati. Apakah kamu ingat tugas yang kuberikan padamu? Ningki tiba-tiba berkata. Ya, saya ingat. Tapi materi spiritual itu sangat biasa. Ke dunia kecil mana kamar dagang naga bangkit berencana menjualnya. Fu Liang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah alam penciptaan ilahi juga merupakan dunia kecil? Ningki meliriknya. Alam ilahi penciptaan. Mata Fu Liang tiba-tiba berbinar, dan dia merasakan napasnya menjadi lebih cepat. Presiden, apakah ini alam penciptaan ilahi yang saya bayangkan? Siapa yang tahu yang mana yang kamu bayangkan? Ningki mengangkat alisnya. Ini, saya mengerti. Saya pasti akan merahasiakannya untuk kamar dagang. Fu Liang buru-buru menepuk dadanya dan berjanji. Dia sangat gembira. Hanya sekte ilahi yang dapat mengontrol jalan menuju alam ilahi penciptaan. Dengan dukungan dari sekte ilahi, asosiasi pedagang tidak perlu takut pada asosiasi pedagang naga utara. Terus terang, sebagian besar asosiasi pedagang di Heaven Connect City didirikan oleh sekte kelas 1 atau bahkan kelas 2. Tidak ada satupun asosiasi pedagang yang mendapat dukungan dari sekte ilahi, karena sekte ilahi tidak peduli dengan sedikit keuntungan ini. Hanya dengan melakukan perjalanan ke alam keberuntungan ilahi, mereka bisa mendapatkan batu esensi asal yang tak terhitung jumlahnya. Jika sekte ilahi benar-benar ada di belakangnya, kamar dagang naga yang bangkit seharusnya menjadi satu-satunya di kota Skyperching, kan? Saat aku tidak ada, awasi kamar dagang Rising Dragon. Selain menggunakan batu esensi asal yang kuberikan padamu untuk membeli item dalam daftar, kamu bisa menarik 10 juta batu esensi asal setiap tahun. Ningki berkata dengan ringan. Ya, aku berjanji hanya akan mengambil 10 juta, tidak lebih. Fu Liang buru-buru mengangguk. Ningki tidak takut Fu Liang akan dirusak. Sebelum menerimanya, Fu Liang tidak hanya bersumpah-sumpah darah Dao Surgawi, dia juga menandatangani kontrak dengan Ningki. Sebelum kontrak berakhir, jika Fu Liang mengkhianati kamar dagang naga yang bangkit, selain menderita penyimpangan budidaya karena sumpah darah Dao Surgawi, kontrak di mana Ningki telah menghabiskan 100 ribu batu esensi asal akan cukup untuk membuat Fu Liang menderita. Seorang tamu telah tiba. Buatlah teh. Ningki sedikit mengangkat pandangannya. Fu Liang buru-buru mendonga dan dengan patuh berlari membuat teh. Orang yang datang berasal dari kamar dagang naga utara. Li Tai dan Zhao Chen mengikuti di sampingnya. Melihat Li Tai setengah langkah di belakangnya, Fu Liang secara alami tahu bahwa orang dari kamar dagang naga utara ini mungkin memiliki status lebih tinggi daripada Li Tai. Adik Wu, melihat usiamu yang masih muda, kamu sudah lama tidak berkultifasi, kan? Setelah memasuki kamar dagang Rishing Dragon, pria parubaya di depan Li Tai memandang Ningki sambil tersenyum. Ningki melirik atributnya dan berkata sambil tersenyum palsu, tebakan rekan Daoisi cukup akurat. Saya sudah lama tidak berkultifasi. Eh, ekspresi Yiming berubah. Pihak lain sebenarnya tahu nama belakangnya. Dia tahu bahwa Ningki dipanggil Wu Yin, tetapi dia tidak menyangka Ningki mengetahui nama belakangnya, yang sudah bertahun-tahun tidak dia gunakan. Memikirkan hal ini, Yiming perlahan-lahan menjadi waspada. Kamar dagang Rishing Dragon memang tidak sederhana. Wu Yin adalah nama samaran Ningki saat ini. Bagaimanapun, dia pernah menggunakannya beberapa kali di masa lalu. Adik Wu, kalau begitu, kamu dan Zhao Chen sama-sama berbakat muda. Setiap orang pemarah, jadi aku membawa Zhao Chen ke sini hari ini untuk meminta maaf. Aku ingin tahu apakah hadiah adik Wu bisa dihilangkan. Yiming langsung ke pokok permasalahan. Tanpa menunggu Ningki berbicara, Yiming melirik Zhao Chen. Zhao Chen segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Ningki tiga kali. Junior ini punya mata tapi gagal melihat. Mohon maafkan saya, senior. Zhao Chen berkata dengan suara rendah. Fu Liang, yang baru saja menyeduh teh, terdiam saat melihat pemandangan ini. Saya tidak setuju, namun Anda berlutut dan bersujud. Apakah ketiga kota ini dianggap sebagai bunga? Ningki memandang Zhao Chen dengan senyum tipis. Ekspresi Zhao Chen sedikit berubah saat dia melihat ke arah Yiming untuk meminta bantuan. Rekan Dao Is Wu, ini hanya perkelahian antar anak-anak. Mengapa kamu harus begitu sombong? Tidak apa-apa jika kamu tidak memberikan wajah apapun kepada Litai beberapa hari yang lalu, tetapi apakah kamu tidak akan memberiku, Yiming, wajah apapun? Yiming mengerutkan ke Ning. Kemudian, tubuh Yiming tiba-tiba mengeluarkan seutaski. Fu Liang mundur selusin langkah hingga punggungnya menempel ke dinding. Di sisi lain, Ningki tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menatap Yiming dengan senyum tipis. Biarkan aku berterus terang hari ini. Bahkan jika Kaisar Rilem Senior di belakang kelompok pedagang naga utara ada di sini, aku tidak akan memberinya wajah apapun. Jika kamu ingin menekanku dengan Kimu, maka aku akan membalas Budi. Ningki tersenyum dan mengeluarkan token naga meningkat. Aura Kaisar Rilem di atasnya langsung menekan kepala Yiming dan dua lainnya seperti gunung besar. Bahkan seorang kultifator alam abadi seperti Yiming dikejutkan oleh aura tersebut. Aura alam abadi miliknya langsung menghilang dan ditekan oleh aura alam Kaisar pada token naga meningkat milik Ningki. Saudara Wu, tolong simpan token Anda. Saya tahu bahwa grup pedagang naga meningkat Anda sangat kuat dan mendapat dukungan dari 10 ahli alam Kaisar. Grup pedagang naga utara kami tidak dapat dibandingkan. Anda dapat menyebutkan harganya. Bagaimana saya bisa melepaskan Xiao Chen? Kata Yiming. Sebutkan harganya. Saat Ningki hendak berbicara, dia melihat sosok yang dikenalnya melintas. Ekspresi Ningki berubah dan dia mengejarnya. Akhirnya, dia kehilangan jejak sosok di depan formasi teleportasi. Sangat mirip. Setidaknya ada kemungkinan 60% bahwa itu adalah BB Jian. Mata Ningki dipenuhi kegembiraan. Dia tidak menyangka akan menemukan teman lama di kota Heaven Chonek di Thailand. Saudaraku, formasi teleportasi ini mengarah ke tanah abadi. Ningki memandang seorang kultifator yang menjaga formasi teleportasi. Tentu saja. Kultifator itu melirik Ningki dengan senyum menghina. Kali ini, Ningki tidak peduli dan terus bertanya, kapan formasi teleportasi berikutnya akan diaktifkan. Tujuh hari kemudian, ingatlah untuk membawa batu esensi asal secukupnya. Seratus juta untuk setiap perjalanan. Kultifator itu berkata dengan lemah. Nada suaranya membawa aura kebanggaan milik tanah abadi. Ningki berbalik dan pergi. Ketika dia kembali ke kelompok pedagang, dia menemukan bahwa Yiming dan yang lainnya telah pergi. Presiden, orang-orang dari kelompok pedagang Naga Utara sangat marah. Meskipun mereka tidak mengatakan apapun ketika pergi, mereka menatapku seolah ingin mengulitiku hidup-hidup. Fu Liang berkata dengan cemas. 3782 Tujuh hari dari sekarang, saya akan menuju ke Tanah Purba. Saat itu, Anda dapat merekrut beberapa orang untuk membeli materi spiritual dalam daftar. Anda dapat memutuskan gajinya. Ningki sepertinya tidak menyadari kekhawatiran Fu Liang dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu pergi, asosiasi pedagang Naga Utara Fu Liang tercengang Apa yang Anda takutkan? Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Ningki berkata dengan ringan. Fu Liang segera menutup mulutnya. Namun, dia masih merasa sedikit khawatir. Saat dia mempertimbangkan apakah akan mengundurkan diri bersama Ningki atau tidak, seseorang perlahan masuk ke asosiasi pedagang Naga meningkat. Senior Han Fu Liang tercengang Pihak lainnya tidak lain adalah Han Wei, yang memimpin tim pembudidaya untuk berpatroli di kota Skyspan kemarin. Kamu boleh pergi. Ningki melambaikan tangannya pada Fu Liang. Ketika Fu Liang melihat itu, dia mengira Ningki dan Han Wei saling mengenal, jadi dia dengan bijaksana berbalik dan pergi. Saudara Wu, kita bertemu lagi. Kamar dagang Anda sepertinya tidak memiliki apa-apa. Kosong. Han Wei melihat sekeliling dan tersenyum pada Ningki. Kamar dagang kami hanya menjalankan bisnis yang dibuat khusus. Ningki tersenyum. Dibuat khusus. Han Wei membeku sejenak. Setelah jeda, dia dengan rendah hati bertanya, Saudara Wu, apa yang Anda maksud dengan bisnis yang dibuat khusus? Misalnya, jika Anda menginginkan produk khusus dari dunia kecil, saya akan mengambilkannya untuk Anda, dan Anda membayarnya. Ini adalah bisnis yang dibuat khusus. Ningki berkata dengan ringan. Dunia kecil manapun bisa melakukannya. Han Wei sedikit terkejut. Bahkan sekte dewa di tanah purba hanya mengendalikan beberapa lusin jalur yang menuju ke dunia yang lebih rendah. Jalur-jalur yang sebenarnya selalu dikontrol dengan ketat oleh Dewan Suci. Namun, dari nada bicara Ningki, sepertinya dia bisa pergi ke dunia kecil manapun. Mungkinkah kamar dagang Rising Dragon dijalankan oleh Dewan Suci? Berpikir di sana, sebagai seorang kultifator alam tanpa batas dari Dewan Suci, tatapan Han Wei terhadap Ningki langsung menjadi lebih serius. Benar, dunia kecil manapun baik-baik saja. Ningki berkata dengan ringan. Termasuk alam penciptaan ilahi. Han Wei menyelidiki. Alam keberuntungan ilahi adalah dunia kecil. Ningki tersenyum. Hem, alam penciptaan ilahi secara alami bukanlah dunia kecil. Aku terlalu memikirkan banyak hal. Han Wei tersenyum canggung. Anda juga dapat pergi ke alam keberuntungan ilahi. Selama Anda mampu membelinya, saya dapat membantu Anda menemukan apapun yang Anda inginkan di alam keberuntungan ilahi. Namun, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat menemukannya. Ningki tersenyum. Han Wei tidak bisa memikirkannya sejenak. Mereka bisa pergi ke semua dunia kecil adalah satu hal, tapi mereka bahkan bisa pergi ke alam keberuntungan ilahi. Latar belakang apa yang dimiliki kamar dagang ini? Selain majelis suci, kekuatan apa lagi yang bisa menciptakan kamar dagang yang begitu kuat? Ketidakpercayaan muncul di kedalaman mata Han Wei saat dia sedikit mengernyit. Saudara Wu, apa yang kamu katakan sepertinya agak tidak realistis. Mungkinkah asosiasi pedagang naga yang bangkit dijalankan oleh Dewan Suci-Suci? Sejauh yang saya tahu, sekte dewa biasa hanya bisa pergi ke beberapa lusin dunia kecil. Ini membuktikan bahwa asosiasi pedagang naga bangkit kita memiliki latar belakang yang kuat. Meskipun kami tidak mengontrol semua jalan menuju dunia kecil, Kaisar Agung di belakangku memiliki hubungan yang baik dengan sekte-sekte utama di tanah purba, termasuk majelis suci. Kultivasi saya terlalu rendah, jadi tentu saja saya tidak mengerti. Mungkinkah tersenyum tipis. Dia juga tidak berbohong padanya. Parlemen kegelapan dan Parlemen Sein tertinggi memang telah berteman selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun saling membenci dan membunuh, mereka seharusnya mengembangkan perasaan satu sama lain, bukan? Jadi begitu, tatapan Han Wei berkedip. Menurut pendapatnya, asosiasi pedagang naga yang bangkit telah menjadi semakin tak terduga, para kaisar besar di belakang mereka mungkin semuanya adalah eksistensi kuat di atas peringkat tujuh. Hanya kaisar hebat seperti itu yang bisa dikatakan memiliki banyak teman dan disambut kemanapun mereka pergi. Dia juga memenuhi syarat untuk berteman dengan beberapa petinggi majelis suci. Bahkan, mungkin ada petinggi dewan orang suci tertinggi di antara mereka. Memikirkan hal ini, tujuan Han Wei datang hari ini menjadi lebih jelas. Dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata kepada Ningqi, jika Saudara Wu menginginkan kepala Zhao Chen, saya punya cara. Namun, saya tidak menginginkan hadiah 3 miliar. Saya hanya ingin Saudara Wu memberi saya satu. Hati Kilin akan berhasil. Hati Kilin. Ningqi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Hati Kilin bernilai lebih dari 3 miliar batu esensi asal. Di dunia Shen Luo, bahkan jika Anda mengambil 30 miliar, atau bahkan 300 miliar, klan Kilin mungkin tidak akan menjualnya. Tetapi di domain Dewa Penciptaan, harga hati Kilin sangat murah. Jika Saudara Wu kebetulan melihatnya, bantu saya membawanya kembali, saya akan sangat berterima kasih. Di masa depan, jika asosiasi pedagang naga yang bangkit menemui masalah di Heaven Chonek City, kamu bisa mencariku. Kata Han Wei. Ningqi tidak berbicara, tapi menilai Han Wei. Batas Yuan Spirit milik seorang kultifator alam mati adalah 10 ribu poin. Sebagian besar kultifator alam abadi yang Ningqi temui, bahkan jika mereka berada pada tahap kesempurnaan, memiliki Yuan Spirit paling banyak 5 atau 6 ribu poin. Hanya sedikit yang bisa mencapai lebih dari 7 ribu poin. Han Wei baru saja berada di tahap awal alam abadi, namun jiwa Yuan-nya setidaknya memiliki 8 ribu poin. Jelas sekali bahwa bakatnya sangat tinggi, dan wajar jika dia ingin menembus batas alam mayat hidup. Adik Han, jiwa Yuanmu sangat kuat, hampir mencapai batas alam mati, kan? Sebaliknya, kamu baru saja memasuki alam kematian. Dengan bakat seperti ini, Anda bisa dianggap jenius di era primordial. Para penggarap alam abadi biasa, selama mereka dapat mencapai alam kesempurnaan agung. Namun, jika roh primordial ditingkatkan hingga batasnya, itu akan sangat bermanfaat untuk menerobos ke alam abadi, atau bahkan alam abadi. Dalam hal pertarungan sihir, kekuatan mantra yang bisa kamu gunakan akan jauh lebih kuat. Ningqi perlahan berkata, jika kamu belum pernah menghonsumsi hati kilin sebelumnya, efek dari yang pertama sangat bagus. Roh Yuanmu mungkin mencapai batas alam kematian. Kamu bilang bahwa kepala alam kelahiran kembali bisa ditukar dengan manfaat tersebut. Bukankah asosiasi pedagang naga menderita kerugian? Han Wei tidak menyangka Ningqi bisa melihatnya secara menyeluruh, menyebabkan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba berbisik. Aku baru saja menerobos ke alam mayat hidup dan tidak membawa banyak batu esensi, tapi aku punya sedikit informasi. Nilai hati kilin sebanding. Oh. Ningqi tersenyum dan berkata, ceritakan padaku. Dia cukup penasaran. Informasi seperti apa yang sebanding dengan nilai hati kilin. 20 tahun kemudian, area terlarang di Taili Lane akan dibuka. Area terlarang itu disebut reruntuhan pemakaman tulang. Dahulu kala, ada sekte yang sangat kuat yang disebut Sekolah Abadi Suanyuan. Pada saat itu, tak terhitung banyaknya jenius dari dewa sekte Tanah Purba akan berkumpul di Tanah Taili. Pada saat itu, para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari sekte ilahi dari Tanah Purba akan berkumpul di Tanah Taili untuk mendapatkan warisan dari sekte Abadi Suanyuan. Sekte itu pernah memiliki kultifator langkah ketujuh. Han Wei perlahan berkata, Keruntuhan pemakaman. Sekte Abadi Suanyuan. Mata Ningqi bergerak sedikit. Tempat ini sangat misterius. Dia mengetahuinya sejak lama, tetapi sampai sekarang, dia tidak memiliki kekuatan untuk masuk dan menjelajah. Lagi pula, bahkan Kaisar Agung pun tidak bisa keluar setelah masuk. Lalu, Ningqi memikirkan Suanyuan Lin. Setelah orang itu meninggalkan parlemen kegelapan, dia tidak tahu ke mana dia pergi. Sebagai satu-satunya yang selamat dari sekte Abadi Suanyuan, jika reruntuhan pemakaman dibuka, Suanyuan Lin adalah orang yang paling mungkin mendapatkan warisan. 3783 Jika situs pemakaman Bon benar-benar akan dibuka, kamu harus masuk. Sebuah suara terdengar di telinga Ningqi. Ningqi mempertahankan senyum tipis di wajahnya sambil mengangguk pada Han Wei. Informasi ini dan kepala Zhao Chen memang bernilai hati Kilin. Jika aku bertemu dengannya di alam dewa keberuntungan, aku akan membawakannya kembali untukmu. Terima kasih, Saudara Wu. Kalau begitu saya akan pergi dan membuat pengaturan. Besok pagi, Saudara Wu akan bisa melihat kepala Zhao Chen. Sedikit kegembiraan muncul di mata Han Wei saat dia berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah khawatir Ningqi akan mengingkari kata-katanya. Pada tahap ini, seorang kultifator tidak akan mengingkari janjinya karena masalah kecil. Itu akan dengan mudah menciptakan roh jahat dalam pikiran seseorang. Terlebih lagi, dia telah melihat token naga meningkat dengan matanya sendiri. Memang ada sepuluh aura Kaisar Agung yang tercetak di sana. Menghadapi asosiasi pedagang seperti itu, dia bisa sepenuhnya mempercayai mereka. Harga yang harus dia bayar hanyalah sepotong informasi yang diketahui oleh semua murid sekte ilahi di era primordial dan kepala dari seorang penggarap alam kelahiran kembali. Adapun Li Tai dan Yi Ming, asosiasi pedagang tidak mempedulikan mereka. Mereka adalah kultifator perbatasan tanpa batas, Han Wei tidak perlu takut akan balas dendam mereka. Setelah Han Wei pergi, Ningqi menenangkan diri dan bertanya, Naga Perak Senior, apa untungnya bagiku membuka reruntuhan penguburan tulang? Situs pemakaman tulang adalah situs asli dari sekte Abadi Suanyuan. Alasan mengapa sekte Abadi Suanyuan dihancurkan adalah karena mereka memperoles sesuatu di luar kendali mereka. Kata Naga Perak perlahan. Apa itu? Ekspresi Ningqi berubah. Naga Perak telah tertidur selama ini, memulihkan kekuatan roh primordialnya. Agar dia tiba-tiba terbangun dan memberitahunya semua ini, itu pasti sesuatu yang sangat penting. Ketuhanan. Ada sedikit fluktuasi dalam nada suara Naga Perak, seolah-olah sedang mengingat sesuatu. Ketuhanan. Untuk sesaat, informasi yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benak Ningqi. Dia menyelidiki, Naga Perak Senior, sebenarnya keilahian apa yang kamu bicarakan? Anda dapat menganggapnya sebagai semacam kualifikasi, kualifikasi yang memungkinkan Anda melangkah ke tempat di mana bahkan majelis suci tidak akan berani menyinggung Anda. Selama Anda memperoleh ketuhanan, menghancurkan majelis suci di masa depan, akan semudah menjentikkan jarimu. Kata Naga Perak. Naga Perak Senior, jangan bilang kalau kamu mengatakan bahwa jika aku mendapatkan keilahian ini, aku bisa menjadi seorang ahli di tingkat raja yang saleh, setara dengan kultifator langkah ke-8. Setelah memikirkannya, Ningqi merasa hanya ada satu kemungkinan. Ada empat raja dewa yang dikenal di alam penciptaan ilahi, dan mereka adalah kaisar dari tiga dinasti dan penguasa suku laut. Raja Dewa, di mana Anda mendengar kata itu? Nada suara Naga Perak menjadi lebih intens. Ningqi tersenyum dan berkata, ada raja ilahi di alam ilahi penciptaan. Mereka menyebut kultifator tingkat ke-7 sebagai yang mulia dan kultifator tingkat ke-8 sebagai raja ilahi. Nah, ini semua tebakan saya. Saya tidak yakin apakah raja ilahi berada di tingkat ke-8 petani. Yang kuat, Naga Perak terdiam beberapa saat sebelum suaranya terdengar lagi. Kali ini, suaranya sangat keras. Saya tidak pernah berpikir bahwa keberadaan seperti itu akan muncul di alam penciptaan ilahi dalam waktu sesingkat itu. Bukankah saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa orang terkuat di alam penciptaan ilahi hanyalah kaisar ilahi? Apakah ini sebanding dengan alam kaisar? Itu karena tidak ada ketuhanan di alam ciptaan ilahi. Di dunia tanpa ketuhanan, mustahil bagi seorang kultifator langkah ke-7 untuk dilahirkan, apalagi seorang kultifator langkah ke-8. Ningki ingat bahwa ketika alam ilahi penciptaan dan alam ilahi penciptaan awalnya bergabung, Naga Perak memang mengatakan bahwa orang terkuat di alam ilahi penciptaan hanyalah alam kaisar. Munculnya raja dewa di alam ciptaan ilahi hanya berarti bahwa seseorang telah memperoleh atau memadatkan ketuhanan. Orang itu mungkin masih sangat lemah sekarang, tetapi dia pasti akan naik ke posisi guru ilahi di masa depan. Seiring waktu, jejak budak pada semua pejuang di alam ilahi akan mengenalinya sebagai tuan mereka. Selama dia mau, dia bisa mengirim pasukan ke Divine Clubnet kapan saja. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hentikan, bukan? Lagi pula, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku. Ningki berkata setelah hening beberapa saat. Ketuhanan telah muncul, dan memang, kami tidak dapat menghentikannya, tetapi Anda mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Haha, tidak mungkin itu tidak ada hubungannya denganmu. Bukan hanya Anda, tetapi semua makhluk hidup di alam semesta, kecuali manusia, selama mereka memiliki sedikit kultivasi, akan dimusnahkan karena kelahiran guru ilahi yang baru. Anda bisa menganggapnya sebagai perombakan kekuasaan. Setelah semua makhluk hidup dimusnahkan, guru ilahi yang baru akan memberikan teknik budidaya. Naga Perak berkata dengan acuh tak acuh. Kenapa seperti ini? Jika memang ada seseorang yang dapat mencapai alam master ilahi, mengapa dia ingin memusnahkan semua kultivator? Ningki sedikit terkejut. Karena, Tao yang kami kembangkan semuanya dianugerahkan oleh guru ilahi sebelumnya. Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kata Naga Perak sambil tersenyum tipis. Ekspresi Ningki berangsur-angsur berubah serius. Jika kelahiran guru ilahi yang baru akan melenyapkan kehidupan semua kultivator, maka keluarga dan teman-temannya akan musnah. Ini adalah sesuatu yang Ningki tidak bisa terima sama sekali. Naga Perak senior, berapa banyak waktu yang kita punya? Bagaimana kita bisa menghentikan datangnya bencana ini? Ningki berkata dengan suara rendah. Karena seseorang di alam penciptaan ilahi telah memperoleh ketuhanan, maka dia mungkin akan naik ke posisi guru ilahi besok. Mungkin juga memerlukan 10 ribu tahun, 100 ribu tahun, 1 kuno, 10 kuno. 10 kuno? Semuanya hal ini tidak pasti. Satu-satunya cara untuk menghentikan bencana ini adalah dengan menghentikannya. Dan itu adalah menjadi guru ilahi. Pada saat itu, jika Anda tidak ingin memusnahkan makhluk hidup yang diciptakan oleh guru ilahi sebelumnya, maka mereka tidak perlu mati. Kata Naga Perak, jadi, dalam 20 tahun, kamu harus pergi ke reruntuhan pemakaman Bon. Anak itu tadi berasal dari Majelis Suci. Selama bertahun-tahun, Majelis Suci telah menunggu sisa jiwa di reruntuhan pemakaman Bon untuk mati. Sejak mereka mengatakan bahwa reruntuhan pemakaman Bon akan dibuka dalam 20 tahun. Karena mereka mengatakan reruntuhan Bonnya Yard akan terbuka dalam 20 tahun, itu berarti sisa jiwa akan segera mati. Menjadi guru ilahi, senyuman pahit muncul di wajah Ningki. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia hanya seorang kultivator sempiternal, hanya pada langkah kelima. Kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, dan masih ada langkah ke-6, langkah ke-7, langkah ke-8, dan akhirnya langkah ke-9 dari guru ilahi. Apakah alam ilahi benar-benar mungkin terjadi? Menurut naga perak, nyawanya dan nyawa selir suci serta yang lainnya dapat musnah kapan saja. Mungkin besok, atau mungkin lusa. Seolah-olah mereka harus menjalani setiap hari dengan mentalitas bahwa mereka akan musnah. Kamu sepertinya kehilangan kepercayaan diri. Suara naga perak terdengar sekali lagi. Setelah beberapa saat hening, bibir Ningki melengkung, dan matanya bersinar. Selama saya mendapatkan ketuhanan, saya akan memiliki kesempatan untuk naik ke posisi guru ilahi. Itu benar. Baik, saya akan mencobanya. Jika saya tidak dapat memperoleh ketuhanan, maka saya akan memadatkan ketuhanan sendiri. Ningki tersenyum. Padatkan sendiri. Suara naga perak diwarnai dengan keraguan, tapi dia tidak melanjutkan pembicaraannya. Sebaliknya, ia kembali tertidur. Pada saat yang sama, suara sistem meledak di telinga Ningki. Ding, pengguna telah menerima misi kejadian tingkat mimpi buruk, mendapatkan ketuhanan. Kegagalan akan mengakibatkan kematian. Keberhasilan akan menghasilkan hadiah satu pil kelas delapan. Atribut pil akan acak. Mem, Ningki agak terkejut. Dia tidak berpikir bahwa sistem juga akan ikut bersenang-senang. Jika dia tidak bisa mendapatkan ketuhanan, dia akan dibunuh. 3.784 Sistem, kisi dewa yang Anda sebutkan, apakah dihitung jika saya mendapatkannya dari tempat lain atau memadatkannya sendiri? Selama aku mendapatkan kisi dewa, misiku dianggap berhasil. Tidak ada tenggat waktu. Jika gatlatis diperoleh oleh orang lain, maka tenggat waktu sudah habis. Jika tuan rumah tidak dapat menyingkat gatlatis sendiri, maka misi akan dianggap gagal. Oh, lalu apa itu pil kelas delapan? Ningki bertanya. Buah reinkarnasi Phoenix hanya dapat dianggap sebagai pil kelas tujuh dasar. Bagi para penggarap langkah ketujuh dan yang mulia di domain ilahi penciptaan, itu mungkin adalah barang biasa. Namun bagi para kultifator di bawah langkah ketujuh, bahkan para ahli kaisar rilem, hal itu memiliki efek tertentu dalam meningkatkan kultifasi mereka. Pil kelas delapan yang disebutkan sistem kemungkinan besar adalah pil tingkat raja dewa. Saat ini, hanya ada empat raja dewa yang diketahui di wilayah ilahi penciptaan. Bahkan di dunia luo ilahi, ada kemungkinan besar bahwa tidak ada satupun ahli tingkat raja dewa. Pil itu acak. Notifikasi sistem berbunyi. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Ningki menggelengkan kepalanya. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba, raungan marah datang dari asosiasi perdagangan naga utara. Pemilik suara itu sangat familiar bagi Ningki, itu adalah Litai. Ningki mendongak dan melihat bahwa Han Wei telah berganti pakaian khusus. Dia membawa sekelompok pembudidaya dan bergegas ke asosiasi perdagang naga utara. Di depan banyak orang, dia membawa Zhao Chen keluar dengan ekspresi tercengang. Litai mengikuti dari belakang dan memelototi Han Wei, Han Wei, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah seorang kultifator perbatasan tanpa batas. Apakah kamu percaya bahwa aku akan segera melaporkanmu kepada penguasa kota? Litai, Zhao Chen telah melanggar peraturan kota bentangan surga berkali-kali. Baru sebulan yang lalu, dia bahkan membunuh seorang kultifator. Saya punya berkas di sini, serta saksi. Jika Anda terus keras kepala, saya akan menuntut Anda karena kejahatan menutup-nutupi. Han Wei mencibir, sama sekali tidak takut pada Litai. Aku bilang Zhao Chen pasti akan mendapat masalah. Kepribadiannya tidak cocok untuk bekerja di asosiasi perdagangan. Beberapa tahun yang lalu, saya secara pribadi melihatnya menipu seorang pria dari pedesaan sampai dia tidak punya apa-apa lagi. Pada akhirnya, orang itu tidak dapat mengeluarkan 1 juta batu esensi karena tenggat waktu 1 tahun dan diusir dari Heaven Chonex City. Saya mendengar bahwa Zhao Chen memiliki hadiah 3 miliar batu esensi. Jika dia tertangkap, tanpa Litai dan yang lainnya untuk melindunginya, kepalanya mungkin akan jatuh. Litai, apakah kamu mendengar itu? Jika Anda terus melindungi Zhao Chen, Anda tidak akan berada di pihak yang benar lagi. Han Wei berkata dengan ringan. Zhao Chen tampak putus asa. Tidak ada bukti atas perkataanmu. Litai masih belum berencana menyerah pada Zhao Chen. Dialah yang membawa Zhao Chen keluar dari sekte tersebut. Jika dia meninggal di luar, bagaimana dia menjelaskannya kepada sekte ketika dia kembali? Sebagai seorang penggarap ranah sempiternal, di mana ia harus menempatkan martabatnya. Litai, karena Zhao Chen melakukan semua ini di belakang kita, dia tidak punya alasan untuk mempersulit orang lain. Yiming perlahan melangkah maju dan berkata. Tetapi, Litai ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Lupakan. Yiming melambaikan tangannya dan menatap Ningki. Matanya bersinar tajam, lalu dia berbalik dan kembali ke perdagangan Naga Utara. Melihat ini, wajah Litai menjadi pucat saat dia melihat ke arah Han Wei, lalu ke Zhao Chen, dan akhirnya ke Ningki. Wu Yin, langkah bagus. Litai menyeringai dan memasuki perdagangan Naga Utara. Setelah mendengar kata-kata itu, bagaimana mungkin Zhao Chen tidak memahami maksud Han Wei? Ekspresi kaget dan marah melintas di wajahnya. Apakah dia akan kehilangan nyawanya hanya karena dia telah menghina seorang penggarap alam sempiternal? Bukankah harga ini agak terlalu tinggi? Setelah Zhao Chen dibawa pergi, kerumunan di jalan memandang Ningki dengan sedikit ketakutan. Para petani yang bekerja untuk perdagangan seperti Zhao Chen merasakan hawa dingin di hati mereka. Sampai sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menebak mengapa Han Wei memilih untuk menangkap Zhao Chen setelah dia menyinggung Ningki, bukannya lebih awal atau lebih lambat. Ini jelas untuk memberitahu semua orang bahwa Rising Dragon Commerce mungkin mendapat dukungan besar dari Majelis Suci. Jadi begitulah. Mendengar keributan itu, Fu Liang yang keluar untuk menonton pertunjukan itu sangat gembira. Hari berikutnya. Matahari baru saja terbit ketika seseorang melihat kepala berdarah ditempatkan di depan Rising Dragon Commerce. Seseorang segera menyadari bahwa kepala itu adalah milik Zhao Chen, yang telah ditangkap kemarin. Li Tai keluar dari perdagangan naga utara tanpa sepatah kata pun, mengangkat kepalanya ke tanah dan pergi. Beberapa hari kemudian, pasukan di Heaven Chonex City mengetahui bahwa Rising Dragon Commerce tidak bisa dianggap enteng. Kota Koneksi Surga. Rumah Tuan Kota. Li Tai berdiri di belakang Yi Ming dengan ekspresi marah. Saat ini, di depan mereka berdua sedang duduk seorang pemuda. Pemuda ini mengenakan jubah putih dan memiliki tahil alat merah di sudut mulutnya. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, tampak sangat tampan. Kaisar Bulan Surgawi, inilah yang terjadi. Saya merasa bahwa sebagai seorang kultifator alam tanpa batas, Han Wei dengan sengaja melanggar hukum demi mengjilat orang lain. Itu tidak bijaksana. Kata Yi Ming dengan hormat. Kaisar Langit di depannya bukanlah orang biasa. Dia adalah salah satu eselon atas Majelis Suci. Di Majelis Suci, para penggarap di bawah langkah ke-6 secara kolektif disebut sebagai penggarap alam tanpa batas. Namun terdapat perbedaan posisi dan gelar. Hanya saja orang-orang terbiasa menyebut mereka sebagai penggarap alam tanpa batas dan terkadang tidak peduli apa posisi mereka. Namun, di Majelis Suci, Kaisar Surgawi berada di urutan ke-2 setelah anggota dewan. Terlepas dari budidaya mereka, mereka semua memiliki gelar, Kaisar Tanpa Batas. Ada banyak Kaisar Surgawi yang ingin memasuki Majelis Suci, tetapi Majelis Suci hanya mengetahui sekitar 30 Kaisar Tanpa Batas. Masing-masing dari mereka pada dasarnya adalah ahli terkemuka dari Sekte Ilahi di Tanah Abadi. Raja Agung Tanpa Batas ini memiliki otoritas besar dan status tinggi, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Raja Agung biasa. Misalnya, yang disebut Klan Raja Agung di negeri Thaili, selama Raja Agung Tanpa Batas memberi perintah, mereka harus bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika Kaisar Bulan Surgawi bukanlah Kaisar Tanpa Batas, Sekte Ilahi di belakangnya masih akan membuat Yi Ming menundukkan kepalanya. Dia bukanlah eksistensi yang bisa disinggung oleh kelompok pedagang naga utara. Saya sudah tahu apa yang Anda bicarakan. Namun, Zhao Chen ini memang telah melakukan banyak kesalahan. Masuk akal jika para penggarap alam tanpa batas menangkapnya. Kaisar Bulan Surgawi tersenyum tipis. Senyuman itu begitu indah sehingga bahkan Li Tai yang marah pun menjadi linglung. Namun, dia segera pulih dan menundukkan kepalanya, merasakan pipinya terbakar. Tidak apa-apa menangkap Zhao Chen. Namun, keesokan harinya, kepala Zhao Chen muncul di pintu masuk grup pedagang naga meningkat. Ini, tidak masuk akal, kan? Yi Ming berkata perlahan. Grup pedagang naga meningkat menawarkan hadiah 3 miliar untuk kepalanya. Tampaknya tidak bertentangan dengan aturan kota Sky Chonek. Perkelahian tidak diperbolehkan di sini, tapi bukan berarti tempat ini damai. Sebagai seorang kultifator, kita sudah terbiasa berperang dan membunuh bukan? Kaisar Bulan Surgawi tersenyum. Saya mengerti. Ekspresi Yi Ming sedikit berubah. Setelah keduanya meninggalkan rumah Tuan Kota, Li Tai tiba-tiba mengirimkan suaranya, Kaisar Bulan Surgawi jelas melindungi Han Wei. Yi Ming tidak berbicara dan hanya mengangguk sedikit. Di dalam istana Tuan Kota, setelah keduanya pergi, tatapan Kaisar Bulan Surgawi tiba-tiba menyapu seluruh area. Sudut bibirnya sedikit melengkung, membuka grup pedagang naga meningkat di Kota Skye Chonek. Orang ini menarik. 3785. Beberapa hari kemudian, Ning Suanyi memberikan beberapa instruksi kepada Fuliang dan meninggalkan kamar dagang. Melalui susunan teleportasi di Heaven Chonek City, dia melangkah ke Tanah Purba. Qi spiritual, hem, 10 kali lebih tebal daripada di Thailand. Sepertinya aku harus kuat untuk bisa melindungi sembilan negeri lainnya. Berjalan keluar dari susunan teleportasi, Ning Ki menarik nafas dalam-dalam dan merasakan bahwa Qi spiritual di Tanah Purba sangat melimpah. Meskipun tidak sebanding dengan alam surgawi penciptaan, ia jauh lebih kuat daripada Thaili Len dan Absolute Begining Len. Susunan teleportasi juga terletak di kota besar. Banyak biksu yang lewat melihat tanda di pinggang Ning Ki dan memandangnya dengan jijik. Ada lusinan pembudidaya lain yang tiba di Tanah Purba bersama Ning Ki melalui susunan teleportasi. Kultifator yang paling lemah berada di tingkat kelahiran kembali, sementara sebagian besar berada di tingkat mayat hidup atau bahkan tingkat sempiternal. Lagi pula, susunan teleportasi menghabiskan biaya 100 juta batu asal. Para penggarap negara kelahiran kembali biasa bahkan tidak punya cukup uang untuk mengolahnya, apalagi membelanjakannya untuk susunan teleportasi. Naga Perak Senior, karena situs pemakaman Thaili Len akan dibuka dalam 20 tahun, Dewan Suci-Suci mungkin akan menutupnya. Bagaimana aku bisa menyelinap masuk? Hati Ning Ki sedikit tergerak dan dia bertanya. Setelah beberapa saat, suara Naga Perak terdengar di telinganya, jangan khawatir, selama kamu bergabung dengan Sekte Suci manapun di Tanah Purba, kamu akan mendapat kesempatan untuk pergi ke situs pemakaman dengan kultifasimu. Oh, Sekte Abadi Suanyuan dihancurkan oleh Dewan Suci-Suci karena mereka memperoleh keilahian. Akankah Dewan Suci mengizinkan para penggarap lain untuk memasuki hal penting seperti itu? Mata Ning Ki berkedip. Tidak semua orang bisa melihat ketuhanan. Suara Naga Perak membawa sedikit ejekan. Jika tidak, bahkan jika ketuhanan ditempatkan di depanmu, kamu tidak dapat melihatnya atau menyentuhnya seperti orang buta. Sekte Abadi Suanyuan menjadi area terlarang karena orang-orang dari Dewan Suci-Suci tidak dapat menemukan ketuhanan. Itu sebabnya mereka tidak menghancurkan sisa jiwa di Sekte Abadi Suanyuan. Mereka takut akan kehilangan keberadaan ketuhanan. Sekarang jiwa yang tersisa akan menghilang, mereka tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak orang ke situs pemakaman. Dengan begitu, mereka akan memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan ketuhanan. Itu sama dengan bertemu satu sama lain ribuan mil jauhnya, tapi tidak saling mengenal. Ning Ki tersenyum dan merasa itu menarik, tetapi sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Jika dia tidak memiliki nasib dengan percikan ilahi dan tidak mengetahui sisi lain, bisakah dia hanya menunggu percikan ilahi memadatkannya sendiri di masa depan? Jika begitu mudah untuk memadatkan ketuhanan seseorang, dunia ilahi luo tidak akan menghasilkan guru ilahi dalam waktu yang lama, bukan? Bahkan tidak ada Raja Dewa. Oh benar, Naga Perak Senior, Majelis Suci memiliki Kultifator Langkah Ketujuh. Apakah itu berarti seseorang di dunia luo ilahi telah mewarisi ketuhanan? Ning Ki bertanya. Tidak, para Kultifator Langkah Ketujuh ini semuanya dipromosikan ketika Dewa Penguasa sebelumnya masih ada. Ngomong-ngomong, mereka sudah hidup terlalu lama. Kata Naga Perak. Bagaimana dengan Kultifator Langkah Kedelapan? Jika ada Kultifator Langkah Ketujuh, harus ada Kultifator Langkah Kedelapan. Ning Ki sedikit terkejut. Bahkan Naga Perak mengatakan bahwa anggota Dewan telah hidup sangat lama. Mungkin mereka memang sudah hidup sangat lama, bahkan mungkin puluhan ribu tahun. Pembudidaya tingkat delapan semuanya meninggal karena usia tua. Suara Silver Dragon memiliki sedikit emosi tambahan, seolah-olah dia sedang sombong. Semakin dekat mereka dengan guru ilahi, semakin mereka bergantung pada guru ilahi. Itu karena dao mereka berasal dari guru ilahi. Jika guru ilahi meninggal, dao mereka akan terputus, dan pada akhirnya mereka akan mati bersama guru ilahi. Adapun kentut tua di majelis suci, tingkat budidayanya terlalu rendah, sehingga mereka bisa hidup lebih lama. Misalnya, ketika seorang kaisar meninggal, dia ingin sekelompok selir dan pejabat dimakamkan bersamanya. Ning Ki tercengang. Ada pepatah seperti itu di antara para Kultifator. Lalu, guru ilahi setara dengan penguasa semua makhluk hidup di dunia. Entah kenapa, Ning Ki merasa sedikit tidak nyaman. Kamu bisa memahaminya seperti itu. Suara Silver Dragon memiliki tanda persetujuan tambahan, seolah analogi Ning Ki lebih mirip. Apakah reinkarnasi dunia tanpa batas itu? Sesuatu terbentuk setelah guru ilahi meninggal. Tiba-tiba, sambaran petir melintas di benak Ning Ki. Saat berikutnya, naga perak sepertinya tertidur lelap dan tidak mengeluarkan suara. Semakin naga perak berperilaku seperti ini, semakin Ning Ki merasa bahwa tebakannya benar. Tidak heran bahkan Kaisar Realm Overlord tidak dapat menghindari reinkarnasi dunia tanpa batas. Jika reinkarnasi dunia tanpa batas terbentuk setelah guru ilahi meninggal, tidak peduli seberapa kuat Kultifatornya, dia harus memasuki reinkarnasi dunia tanpa batas setelah kematiannya. Sistem memberiku tiket undangan ke reinkarnasi dunia tanpa batas, dan aku juga memperoleh sesuatu dalam reinkarnasi dunia tanpa batas di kehidupan masa laluku, yang menyebabkan Dewan Orang Suci Tertinggi melawanku, jadi Kaisar Agung Jiang membunuhku. Apa sebenarnya yang dilakukannya, yang Beisuan Celestial dapatkan di kehidupan masa lalunya? Sistem, Alam Penciptaan Ning Ki sedang berpikir keras. Sistem dan Alam Penciptaan bisa saja merupakan peluang yang diperolehnya dari reinkarnasi dunia tanpa batas, namun ia lebih condong pada yang pertama. Sayang sekali. Jika saya dapat memulihkan sepenuhnya ingatan akan kehidupan masa lalu saya, atau bahkan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya, kabut di depan saya akan lebih tipis, dan saya akan dapat melihat lebih banyak informasi. Senior, apakah kamu dari Thailie? Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan Ning Ki dan membungku hormat. Ning Ki mendongak, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Pemuda itu mengenakan jubah putih, membawa pedang panjang di punggungnya, dan dia terlihat sangat hormat. Ning Ki pernah melihatnya sebelumnya. Terlebih lagi, tidak lama setelah dia tiba di Alam Senluo. Saat itu, Ning Ki masih berada di tanah terbengkalai para dewa, dan dia diperintahkan untuk membawa tiga elit keluarga Feng untuk mencari Voit Wom, lalu dia membunuh Feng Yingwei dan dua lainnya. Namun, Voit Wom juga terbunuh oleh pedang panjang yang menembus udara. Bagi Ning Ki pada saat itu, cacing kekosongan dengan budidaya alam kelahiran kembali sudah sangat kuat dan menakutkan, dan orang yang bisa membunuhnya dengan pedang bahkan lebih menakutkan. Kemudian, Ning Ki melihat Feng Mo memanggil seorang pemuda sebagai kakek, dan pemuda itu juga membawa pedang panjang di punggungnya. Pada saat itu, Ning Ki menyimpulkan bahwa orang inilah yang membunuh Voit Wom, kultifator negara kelahiran kembali keluarga Feng, Feng Jiuyu. Ning Ki tahu bahwa Feng Jiuyu pasti muncul saat itu karena kematian Feng Yingwei dan dua lainnya. Dengan kata lain, Feng Jiuyu sebenarnya ada di sana untuk membunuhnya. Namun, Ning Ki tidak pernah berhubungan lagi dengan Feng Jiuyu setelah itu, dan kematian Feng Yingwei serta dua orang lainnya seharusnya menjadi misteri. Ya, saya dari Tai Li. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Dia merasa sedikit aneh. Pada saat itu, Feng Jiuyu adalah eksistensi yang tidak dapat dijangkau, tetapi sekarang, dia dapat melihat sekilas kultifasi Feng Jiuyu. Siklus penuh keadaan kelahiran kembali. Mengesampingkan fakta bahwa Ning Ki sudah berada di tingkat sempiternal, saat Ning Ki mencapai tingkat kelahiran kembali, dia tidak perlu lagi peduli dengan para kultifator dengan tingkat kultifasi yang sama. Senior, saya Feng Jiuyu, murid keluarga Feng dari Tai Li. Feng Jiuyu kamu berkata, Oh, keluarga Kaisar Agung, saya pernah mendengarnya. Ning Ki mengangguk, Anak kecil, ada apa? Si kecil. Feng Jiuyu tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, Senior, bisakah kamu meminjamkanku 100 juta batu esensi asal dulu? Sialan, orang dengan formasi teleportasi Tuan ada di sana. Tanpa menunggu Ning Ki berbicara, seorang kultifator telah keluar dari formasi teleportasi dan berjalan menuju Feng Jiuyu dengan agresif. 3786 Mata Feng Jiuyu menunjukkan sedikit ketakutan saat dia buru-buru mengambil langkah di belakang Ning Ki. Banyak pembudidaya di dekatnya melihat pemandangan ini dan wajah mereka menunjukkan ekspresi aneh. Mereka telah melihat orang-orang makan dan berlari, dan mereka juga melihat orang-orang pergi ke rumah bordil tanpa membayar, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang menaiki susunan teleportasi. Bagaimana dia bisa lolos begitu saja dan sampai ke tanah purba? Seorang penggarap alam mayat hidup, bersama dengan beberapa penggarap alam kelahiran kembali, mengepung Ning Ki dan Feng Jiuyu. Penggarap alam mayat hidup itu menatap Feng Jiuyu dengan tatapan maut, matanya menunjukkan sedikit kemarahan, aku hanya mempercayaimu sekali karena aku melihat bahwa kamu adalah murid klan Feng, tetapi pada akhirnya, kamu menipuku seperti ini. Bagaimana saya bisa memiliki wajah apapun? Senior Ki Yu, aku minta maaf. Aku tidak punya pilihan lain. Awalnya, aku punya cukup batu esensi asal untuk membayar formasi teleportasi, tapi aku tidak menyangka bahwa aku akan ditipu oleh sesama penganut Tao dari kota sambungan surgawi. Saya tidak punya pilihan selain menggunakan rencana ini. Tolong beri saya waktu, Senior Ki Yu. Saya pasti akan mengumpulkan 100 juta batu esensi asal dan menawarkannya kepada Anda. Feng Jiuyu buru-buru menangkupkan tangannya. Ekspresi Ning Ki menjadi aneh, apakah orang yang menipumu? Bermarga Zhao. Bagaimana seniornya tahu? Mungkinkah senior itu? Mata Feng Jiuyu menunjukkan sedikit kewaspadaan saat dia buru-buru mengambil dua langkah dari Ning Ki. Dia agak bingung. Mungkinkah dia bersekongkol dengan Zhao Chen? Dia dipanggil Zhao Chen, kan? Ning Ki tersenyum ringan. Ya, itu dia. Jejak kemarahan muncul di mata Feng Jiuyu. Kali ini, dia telah membawa lebih dari 300 juta batu asal ke kota Sky Chonek. Awalnya, dia bisa dengan mudah memasuki tanah purba dan bergegas ke salah satu sekte dewa, sekte gajah bulan, untuk upacara perekrutan murid yang diadakan setiap 100 tahun sekali. Pada akhirnya, Zhao Chen menggunakan nama kelompok pedagang naga utara untuk menipu dia atas semua batu esensi asal. Pada akhirnya, pihak lain mendapat dukungan dari ahli alam mati, jadi Feng Jiuyu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak lama kemudian, dia diusir karena telah tinggal di Heaven Chonek City selama lebih dari setahun. Setelah mendapatkan 1 juta batu esensi asal dengan susah payah, dia memasuki kota Heaven Chonek sekali lagi. Kali ini, dia tidak mencari masalah dengan Zhao Chen. Sebaliknya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan identitasnya sebagai anggota klan Feng untuk mendapatkan kepercayaan dari senior Qiyu ini dan memuat susunan teleportasi secara lepas. Menurut perhitungannya, jika dia tidak segera datang ke tanah purba, dia akan melewatkan upacara perekrutan murid Sekte Gajah Bulan. Untuk Sekte Dewa seperti ini untuk merekrut murid, ada banyak orang yang pergi ke sana untuk mencari seorang guru. Namun, hanya gerbang gunung Sekte Gajah Bulan yang lebih mudah untuk dimasuki. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka harus menunggu 100 tahun lagi. Kamu tidak perlu takut, Zhao Chen sudah mati. Ning Ki tertawa. Mati. Feng Jiuyu sangat senang, tapi dia segera memasang wajah muram dan menatap senior Qiyu. Menyadari bahwa Ning Ki mengenal Feng Jiuyu dan Feng Jiuyu, serta fakta bahwa Ning Ki adalah seorang kultifator alam sempiternal, pihak lain segera mengepalkan tinjunya ke arah Ning Ki dan berkata, Saya Qiyu Dongqing, orang yang bertanggung jawab menjaga dan mengelola formasi teleportasi di Skybrief City. Wu Yin dari kamar dagang naga yang bangkit. Ning Ki tersenyum tipis. Kamar dagang naga yang sedang naik daun. Ekspresi Qiyu Dongqing langsung berubah. Kemudian, dia langsung tersenyum hangat dan berkata kepada Feng Jiuyu, Karena kamu mengenal senior Wu, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Dengan identitas senior Wu, apakah menurutmu dia akan kekurangan 100 juta batu esensi asal milikmu? Feng Jiuyu langsung tercengang. Dia hanya ingin mencoba peruntungannya dan melihat apakah dia bisa bertemu dengan kultifator langkah kelima Yang memiliki persahabatan dengan klannya untuk membayar 100 juta batu esensi asal untuknya terlebih dahulu. Tapi sekarang, Qiyu Dongqing benar-benar menunjukkan senyuman yang sedikit menyanjung di wajahnya. Asosiasi pedagang naga yang meningkat. Kekuatan macam apa itu? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya, Tetapi Feng Jiuyu tahu bahwa Qiyu Dongqing adalah seorang kultifator dari tanah purba. Bahkan jika dia bertemu dengan tetua alam abadi dari klannya, Dia tidak akan menunjukkan ekspresi yang menyanjung. 100 juta batu esensi asal memang bukan apa-apa. Ningki tersenyum tipis, Tapi nadanya berubah saat dia tersenyum pada Feng Jiuyu. Namun, dengan identitasmu, Tidak sulit untuk mengumpulkan 100 juta batu esensi asal. Mengapa kamu terburu-buru datang ke tanah primordial? Sejujurnya, Saya berencana pergi ke Sekte Gajah Bulan untuk belajar. Jika saya tidak tiba di tanah primordial sekarang, Saya tidak akan punya cukup waktu. Feng Jiuyu kamu berkata, Sekte Gajah Bulan, Bagi Feng Jiuyu yang mencari seorang master, Kemungkinan besar itu adalah Sekte Dewa. Ningki kebetulan berencana menemukan Sekte Dewa Untuk diandalkan dan menunggu perjalanan Ke tanah pemakaman terlarang 20 tahun kemudian. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum. Kebetulan sekali, Aku juga akan pergi ke Sekte Gajah Bulan. Kali ini, Aku akan meminjamkanmu 100 juta batu esensi asal. Ingatlah untuk mengembalikannya kepadaku di masa depan. Benar-benar. Feng Jiuyu tertegun sejenak sebelum wajahnya Menunjukkan ekspresi ekstasi. Dia berulang kali mengucapkan terima kasih. Terima kasih, senior. Setelah memberi Kiyu Dongqing 100 juta batu esensi asal, Kiyu Dongqing tersenyum pada Feng Jiuyu dan berkata, Anggaplah dirimu beruntung kali ini. Jika bukan karena wajah senior Wu, Bahkan jika kamu memberiku 100 juta batu esensi asal, Aku akan tetap menangkapmu dan membawamu kembali Ke Heaven Chonek City untuk dihukum. Feng Jiuyu tersenyum canggung dan tidak mengatakan apapun. Kiyu Dongqing bertukar beberapa kata lagi dengan Ningki, Mencoba menjalin hubungan baik dengannya sebelum memimpin kelompok itu pergi. Banyak pembudidaya di sekitarnya memandang Ningki Dengan cara berbeda saat mereka mencoba menebak identitasnya. Beberapa orang yang mengetahui tentang kamar dagang naga Meningkat diam-diam mengirimkan suara mereka kepada mereka, Dan baru pada saat itulah mereka mengerti. Meskipun kematian Zhao Chen hanyalah seorang kultifator alam Kelahiran kembali, Itu mewakili pertarungan antara eselon atas. Ola pedagang naga utara telah dikalahkan sepenuhnya, Dan ola pedagang naga yang meningkat secara alami dipandang oleh orang banyak. Sebagai manajer Rising Dragon Merchant Hall di Sky Chonex City, Status Ningki tentu saja tinggi. Selain itu, Dia juga seorang kultifator alam sempiternal. Jadi, Bahkan rubah tua yang cerdik seperti Qiyu Dongqing harus berteman dengannya. Senior Wu, Aku benar-benar harus berterima kasih kali ini. Feng Jiuyu sekali lagi mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, Saya ingat Anda memiliki seorang cucu perempuan bernama Feng Moran, kan? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Feng Jiuyu kamu tercengang. Dia memiliki beberapa cucu perempuan, Tetapi Ningki hanya menyebutkan nama salah satu dari mereka. Bukankah ini berarti, Pihak lain mengenal cucunya? Ekspresi Feng Jiuyu berubah menjadi aneh. Senior, Mungkinkah kamu dan Moran? Ku rasa kita pernah bertemu sekali. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Oh, Itu hanya pertemuan. Feng Jiuyu tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Kultifasi cucunya tidak tinggi, Dan bakatnya biasa saja. Meskipun dia berada di pavilion bintang kuno, Dia tidak memiliki peluang untuk menjadi murid utama di masa depan. Jika dia bisa menjadi sahabat dao dengan seorang penggarap alam sempiternal, Itu akan setara dengan kekayaan. Ayo pergi. Ningki tersenyum. Eh, Kemana? Apakah kamu tidak pergi ke Sekte Gajah Bulan? Aku pergi ke arah yang sama denganmu, Jadi kita akan pergi bersama secara alami. Ningki mengangkat alisnya, Kamu tidak bersedia. Feng Jiuyu terkejut dan dengan cepat berkata, Junior sangat bersedia. Ningki tidak bisa menahan tawa ketika melihat sikap Feng Jiuyu. Saat pertama kali bertemu Feng Jiuyu, Dia hanya berani mengintipnya. Tapi sekarang, Feng Jiuyu bertingkah seperti Junior di depannya. Perasaan seperti itu membuat Ningki merasa sangat nyaman. Mungkin, Para jenius yang budidayanya jauh lebih kuat dari yang lain seringkali memiliki perasaan seperti itu. Kepribadian senior ini agak aneh. Feng Jiuyu kamu merasa sedikit tidak nyaman. 3788 Feng Jiuyu tampaknya telah membuat banyak persiapan dan pemahaman mengenai tanah purba. Ningki menyelidiki secara tidak langsung dan hanya dengan beberapa kata, Dengan sikap seorang senior yang membimbing seorang junior, Dia berhasil memahami banyak hal mengenai tanah purba. Paviliun bintang abadi sangat kuat di Thaili, Bukan Itu adalah sekte nomor satu, Tetapi di tanah abadi, Sekte semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar. Sekte biasa memiliki setidaknya dua kultifator Kaisar Rilem. Apakah mereka peringkat satu atau peringkat dua, Mereka lebih kuat dari paviliun bintang abadi. Sekte yang sedikit lebih kuat memiliki tiga atau empat penggarap Kaisar Rilem. Di atas mereka ada sekte kelas satu yang memiliki tujuh atau delapan penggarap Kaisar Rilem Atau bahkan lima atau enam penggarap Kaisar Rilem. Sekte ilahi yang dibicarakan semua orang adalah sekte yang memiliki lebih dari sepuluh ahli alam Kaisar Dan memegang jalan menuju alam keberuntungan ilahi. Murid-murid yang diasu oleh sekte dewa ini sangat menakutkan. Bahkan sekte kelas dua tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Seringkali ada kultifator alam kelahiran kembali yang berusia kurang dari seratus tahun. Huh, sekte dewa sangat menakutkan. Seorang kultifator alam kelahiran kembali di usia seratus tahun. Aku sudah berkultifasi selama puluhan ribu tahun dan dianggap berbakat di keluarga ku, tapi aku masih jauh dari itu. Feng Jiukamu tiba-tiba menghela nafas. Puluhan ribu tahun. Dia bisa dianggap jenius. Ekspresi Ningki agak canggung. Meskipun aliran waktu di dunia Senluo berbeda dari tempat lain, jumlah waktu yang dihabiskan Ningki untuk berkultifasi telah melebihi seratus ribu tahun. Hanya pengasingan sederhana di tempat latihan akan memakan waktu ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun. Dengan kata lain, Feng Jiuyu bahkan lebih muda darinya. Namun, jika itu adalah orang lain, mereka tidak akan bisa naik selangkah demi selangkah dari alam pemurnian ki ke levelnya saat ini seperti yang dilakukan Ningki. Para kaisar surgawi di dunia surgawi adalah contoh yang buruk. Karena aturan dunia surgawi berbeda, mereka hidup dalam waktu yang lama, namun budidaya mereka hanya pada langkah kedua. Alasan mengapa Feng Jiuyu bisa menjadi seorang kultifator alam kelahiran kembali dalam puluhan ribu tahun adalah karena latar belakangnya. Jika dia dilemparkan ke kekaisaran Kintang, dengan bakatnya, dia hanya bisa menjadi kaisar Dou, yang setara dengan kultifator rilem penyempurnaan kiper ringkat 10. Tidak peduli seberapa bagus bakatnya, tanpa kondisi dan sumber daya yang sesuai, hanya teknik budidaya saja sudah cukup untuk menghentikan banyak pembudidaya. Memikirkan hal ini, Ningki tersenyum tipis. Kamu tidak perlu iri dengan reinkarnasi yang berusia 100 tahun itu. Usia 100 tahun saja sudah seperti anak kecil. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara hidup, jadi bagaimana mereka bisa mengetahui arti sebenarnya dari kultifasi. Bahkan jika Anda menghadapi reinkarnasi 100 tahun dengan level yang sama dengan Anda, saya yakin Anda akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Dia berhenti sejenak. Hmm, prasyaratnya adalah Conaten Numinous Tracer milikmu setara dengan miliknya. Senior sebenarnya sangat menghargaiku. Feng Jiuyu tertegun sejenak, dan dia tiba-tiba merasa sedikit tersentuh. Menurutnya, dibandingkan dengan reinkarnasi 100 tahun itu, dia seperti orang desa yang memasuki kota dan menghadapi orang-orang kaya dan berkuasa. Meskipun mereka semua manusia, perbedaannya sangat besar. Aku pernah bertemu beberapa orang yang bermulut kotor, jadi aku membunuh mereka dengan mudah. Ningki tertawa. Hai! Kebanggaan surga semacam ini pasti datang dari sekte ilahi, namun mereka membunuhnya begitu saja. Feng Jiuyu tersentak dan memandang Ningki dengan lebih hormat. Persekutuan pedagang naga yang bangkit pasti merupakan kekuatan yang sebanding dengan sekte ilahi. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk membunuh murid-murid sekte ilahi dengan mudah. Feng Jiuyu berpikir dalam hati. Beberapa bulan kemudian, Ningki dan Feng Jiuyu telah menggunakan susunan teleportasi sebanyak 38 kali dan melewati lebih dari 40 kota. Sepanjang jalan, mereka bahkan melihat beberapa perkelahian antara ahli Kaisar Rilem, yang menyebabkan mereka mengambil jalan memutar. Yang membuat Feng Jiuyu paling heboh adalah mereka pernah mengalami konflik antar sekte. Itu adalah jenis pertarungan hidup dan mati di mana itu adalah sekte Anda atau sekte saya. Kultifator Langkah Kedua, Kultifator Langkah Ketiga, dan Kultifator Langkah Keempat yang tak terhitung jumlahnya bertarung bersama. Bahkan Kultifator Langkah Kelima pun tidak jarang, dan bahkan ada beberapa ahli Kaisar Rilem. Pertarungan ini begitu sengit sehingga menarik banyak orang untuk menontonnya dari jauh. Pada akhirnya, Kaisar Agung Wu Jianglah yang muncul dan menyelesaikan dendam antara kedua sekte tersebut. Dan Kaisar Agung Wu Jiang itu adalah seorang tetua dari sekte Gajah Bulan, seorang ahli Kaisar Agung tingkat delapan. Mustahil untuk melihat pertempuran besar di Tai Lilen. Darah Feng Jiuyu mendidih saat dia melihatnya. Dalam perjalanannya, ia terus mengulangi bahwa ia harus bergabung dengan sekte Gajah Bulan. Kita hampir sampai di sekte Gajah Bulan, kan? Ningki dengan santai menyebutkannya. Feng Jiuyu dengan cepat mengangguk, setelah tiga susunan teleportasi lagi, kita akan mencapai wilayah sekte Gajah Bulan. Senior, jangan khawatir, saya pasti akan membayar biaya susunan teleportasi. Ini hanya jumlah kecil, tidak perlu diributkan. Ningki melambaikan tangannya. Itu hanya beberapa juta batu esensi asal, dia tidak mempedulikannya. Feng Jiuyu, sebaliknya, merasa sangat beruntung. Jika dia tidak mengikuti Ningki, dia perlu waktu untuk mengumpulkan jutaan batu esensi asal ini. Pada saat itu, akan merepotkan jika dia tidak bisa menghadiri upacara perekrutan murid sekte Gajah Bulan. Iya-iya. Feng Jiuyu kamu dengan cepat berkata. Dia tidak berani memanfaatkan Ningki. Pembudidaya langkah kelima berubah-ubah. Jika suatu hari mereka tiba-tiba teringat akan hal ini, bukankah itu akan menjadi masalah seumur hidup? Terserah kamu. Ningki tersenyum. Setelah setengah bulan berikutnya, mereka berdua akhirnya masuk ke wilayah sekte Gajah Bulan. Feng Jiuyu segera mengeluarkan bambu giyok dan memindainya dengan divine sensenya, lalu memproyeksikan peta senior arah ini. Setelah menemukan lokasi sekte Gajah Bulan, Feng Jiuyu mengungkapkan ekspresi gembira, saya menghabiskan 300 ribu batu esensi asal untuk membeli gulungan batu giyok ini di kota Heaven Conek. Tampanya, akan sulit menemukan sekte Gajah Bulan mengingat betapa luasnya wilayahnya. Saya ingat keluarga Feng Anda juga memiliki ahli alam kaisar. Mengapa Anda ingin memasuki sekte Gajah Bulan? Ningki tiba-tiba bertanya. Feng Jiuyu tertegun, Sekte Gajah Bulan adalah salah satu dari sembilan sekte Dewa Agung di negeri kuno. Tidak hanya teknik budidaya mereka yang kuat, namun sumber daya budidaya mereka juga tidak ada bandingannya dengan keluarga Feng saya. Saya mendengar bahwa mereka yang berusia ratusan tahun para ahli alam kelahiran kembali semuanya telah memakan harta langka yang diperoleh dari alam penciptaan ilahi. Oh, yang kamu maksud adalah harta karun langka seperti hati kilin. Harganya sangat murah di alam penciptaan ilahi. Selama kamu punya kesempatan, kamu dapat dengan mudah membelinya. Ningki mengangguk. Hati kilin. Mata Feng Jiuyu dipenuhi dengan hasrat. Di dunia Shen Luo, bahkan kaisar keluarga Feng tidak bisa memakan harta karun seperti itu, apalagi dia. Hanya klan kilin yang bisa menghasilkan hati kilin. Namun, klan kilin sangat kuat. Mereka hanya memiliki total seratus klan, tetapi mereka memiliki lusinan ahli kaisar rilem. Mereka bukanlah sekte dewa, tetapi mereka lebih kuat dari sekte dewa. Oh ya, apakah ada orang bernama Feng Jiuxian di keluarga Feng Wu? Ketika mereka hendak mencapai sekte gajah bulan, Ningki tiba-tiba bertanya. Jiuxian. Ekspresi Feng Jiuyu tiba-tiba berubah. Dia menatap Ningki dengan heran, Senior, kamu kenal kakak ketigaku. Kakak ketigamu bernama Feng Jiuxian. Ekspresi Ningki tiba-tiba menjadi aneh. Mereka sepertinya, dari generasi 9. 3.788. Benar. Kakak tertuaku adalah Feng Jiuxian, aku Feng Jiuyu, kakak ketigaku adalah Feng Jiuxian, dan kakak perempuanku yang keempat adalah Feng Jiuli. Sayangnya, kakak laki-laki tertuaku meninggal dalam usia muda. Dia dibunuh oleh musuh sebelum dia mencapai tujuan. Puncak ranah Daoku Eri. Feng Jiuyu menghela nafas seolah Ningki telah membawa kembali beberapa kenangan. Bagaimana dengan saudara ketigamu? Apakah dia masih bersama keluarga Feng? Ningki bertanya. Kakak ketiga juga sudah mati. Feng Jiuyu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia mati? Ningki bertanya dengan santai. Feng Jiuyu tidak ingin membicarakan hal ini, tetapi Ningki adalah senior di alam sempiternal dan telah merawatnya dengan baik selama ini. Dia tidak hanya membayar formasi teleportasi, dia bahkan meminjamkannya 100 juta batu asal. Setelah ragu-ragu selama beberapa saat, Feng Jiuyu berbisik, adik ketiga berteman baik dengan seorang anak ajaib dari pavilion bintang kuno, tetapi anak ajaib itu tidak cocok dengan Jiang Tiansu dari keluarga Jiang. Jiang Tiansu sangat berbakat. Meskipun dia sangat berbakat, lebih muda dari kami, kecepatan kultifasinya sangat cepat. Kemudian, keajaiban itu tiba-tiba dibunuh oleh Kaisar Agung Jiang. Kakak ketigaku pergi mencari Jiang Tiansu, tetapi dia menghilang tanpa jejak. Mata Feng Jiuyu menunjukkan sedikit ejekan, bagaimana bisa seorang kultifator menghilang. Dia mungkin sudah mati karena dia tidak kembali begitu lama. Tapi garis keturunanku tidak banyak berpengaruh di keluarga Feng, jadi keluarga tidak bisa mempersulit keluarga Jiang hanya karena ini. Keajaiban dari pavilion bintang kuno yang Anda sebutkan, apakah itu Ning Beixuan? Ning Ki tersenyum. Ya, senior pernah mendengar namanya. Oh, aku bodoh. Keluarga Jiang berada dalam kekacauan besar kali ini. Dengan kekuatan senior, tidak mungkin Anda tidak mengetahuinya. Feng Jiuyu berkata dengan nada sombong, aku bertanya-tanya bagaimana Ning Beixuan bisa bereinkarnasi dan berkultifasi lagi. Tingkat kultifasinya berkali-kali lipat lebih mengerikan dari sebelumnya. Bahkan Raja Besar Transformasi Ketiga seperti Raja Agung Jiang ditekan ke dalam reinkarnasi dunia segudang olehnya. Tidak heran saudari keempat pernah memberitahuku bahwa ada reinkarnasi di Dao Surgawi. Langit tidak akan pernah memaafkan siapapun. Klan Jiang selalu sangat mendominasi. Mendengar ini, Ning Ki sudah memiliki gambaran yang jelas di benaknya. Feng Jiuxian mungkin dibunuh oleh Jiang Tiansu, tapi entah bagaimana, dia bereinkarnasi ke daratan tengah dan menikah dengan Wang Muting, melahirkan Ning Ki. Kebetulan, atau apakah ada seseorang yang memanipulasinya dalam kegelapan? Hubungan ini sungguh berantakan. Menurut akal sehat, saya masih harus memanggil Feng Jiuyu paman kedua. Ekspresi Ning Ki aneh. Senior, di sini. Feng Jiuyu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh pelan saat dia menata pegunungan di dekatnya yang diselimuti salju putih bersih, dan dia menunjukkan senyuman gembira. Lupakan saja, ayo kita berpisah. Panggil aku senior, dan aku akan memanggilmu Neteri. Melihat ekspresi Feng Jiuyu saat ini, Ning Ki membuat keputusan di dalam hatinya. Kami akhirnya sampai di sini. Menghitung hari, besok harusnya menjadi upacara perekrutan murid Sekte Gajah Bulan, bukan? Saya mendengar bahwa mereka hanya menerima seratus murid kali ini. Saya harus berhasil menjadi murid mereka dan terbang ke surga. Ayah, Ibu, begitu aku menjadi murid Sekte Gajah Bulan, aku pasti akan membalaskan dendam kalian dan memusnahkan sembilan burung hantu gurun besar. Saya sangat terburu-buru sehingga saya tidak melewatkannya. Banyak tokoh melaju dan menghela nafas kagum. Ketika Feng Jiuyu melihat ini, tatapannya langsung dipenuhi kewaspadaan saat dia melihat mereka. Orang-orang ini adalah pesaingnya. Rana budidaya mereka berkisar dari langkah ketiga hingga langkah keempat dan bahkan ada beberapa penggarap alam kelahiran kembali di antara mereka. Sekali pandang dan Feng Jiuyu dapat mengetahui bahwa mereka dipenuhi dengan kekuatan yang membuatnya merasa sangat terancam. Ayo pergi. Ningki tersenyum pada Feng Jiuyu dan berubah menjadi sambaran petir, terbang menuju Sekte Gajah Bulan. Ketika Feng Jiuyu melihat itu, dia buru-buru mengikutinya. Berhenti, penyusup. Tiba-tiba, suara gemuruh guntur terdengar dari awan di langit. Dengan ledakan, dua kaki raksasa yang menyerupai pilar surgawi muncul di depan semua orang, menghalangi jalan mereka. Aura alam kaisar. Ningki segera menghentikan langkahnya dan menarik Feng Jiuyu di sepanjang jalan. Beberapa petani tidak dapat bereaksi tepat waktu dan bertabrakan dengan kedua kaki itu. Dengan keras, mereka berubah menjadi kabut darah dan mati di tempat. Seseorang tersenyum mengejek. Kamu bahkan tidak tahu bahwa Sekte Gajah Bulan memiliki seorang jenderal dewa yang menjaga gunung dan kamu bahkan berani tampil untuk menjadi murid kami. Dengan tabrakan itu, tubuh fisikmu hancur dan fondasimu rusak. Kamu tidak akan memilikinya. Banyak masa depan di masa depan. Mengapa kamu tidak mengatakannya jika kamu mengetahuinya? Seseorang mengamuk. Kenapa aku harus mengatakannya? Setiap kematian berarti. Orang itu tertawa aneh. Feng Jiuyu Anda melihatnya. Dia tampak berusia dua puluhan tetapi auranya sama dengan auranya, di lingkaran besar alam kelahiran kembali. Mata Feng Jiuyu dipenuhi ketakutan tetapi pada saat yang sama, dia berterima kasih kepada Ningki. Jika Ningki tidak menariknya kembali, dia akan bertabrakan dengan kedua kaki itu. Awan menyebar. Semua orang akhirnya melihat keberadaan seperti apa yang ada di depan mereka. Ia mengenakan baju besi perak dan lebih tinggi dari gunung. Tubuh bagian atasnya hampir berada di awan, dan ia memegang dua kapak di tangannya. Wajahnya seperti berlian, dan matanya marah. Ia menatap dingin ke semua orang, seolah-olah siapapun yang berani mengambil langkah maju akan ditebas sampai mati oleh kapaknya. Tuan Jenderal Surgawi, saya di sini untuk belajar dari Sekte Gajah Bulan. Pemuda yang mengejek terlebih dahulu menangkupkan tinjunya dan tersenyum pada raksasa di depannya. Nada suaranya sama sekali tidak sopan. Kamu boleh masuk. Jenderal Ilahi itu menganggup perlahan. Pemuda itu menatap semua orang dan tertawa aneh sebelum terbang menuju gunung. Jenderal Ilahi tidak punya niat untuk menghentikannya. Melihat itu, semua orang mengikuti dan melewatinya dengan lancar. Seperti yang diharapkan dari Sekte Gajah Bulan, yang menjaga gunung sebenarnya adalah Kaisar Agung. Feng Jiuyu berbalik dan melihat dengan rasa takut yang masih ada. Itu bukan Kaisar Agung. Ningki menggelengkan kepalanya dengan acuh-ta'acuh. Apa, aura itu? Bahkan Kaisar Agungku Feng tidak ada artinya jika dibandingkan. Feng Jiuyu kamu terkejut. Itu adalah boneka dengan kekuatan tempur Kaisar Agung. Kalau tidak, menurutmu apakah orang itu berani bersikap sombong? Dia tidak memiliki rasa hormat di depan Kaisar Agung. Ningki tersenyum tipis. Dia telah menyempurnakan boneka sebelumnya dan merupakan guru harta karun spiritual. Selama dia memperhatikan dengan cermat keberadaan yang memancarkan aura Kaisar Agung, dia akan menyadari bahwa mata pihak lain tidak memiliki sedikitpun kecerdasan. Meskipun memiliki kecerdasan, itu seperti naga persenjataan ilahi Dube dan penjaga tinta yang telah disempurnakan oleh Ningki. Itu sama sekali bukan orang yang hidup. Feng Jiuyu kamu ragu, tapi sosok di depannya berbalik dan tersenyum pada Ningki, senior memiliki penglihatan yang bagus. Yang di sampingmu agak kurang. Orang yang berbicara adalah pemuda yang mengejek semua orang tadi. Feng Jiuyu tidak marah saat mendengar itu. Sebaliknya, dia sedikit terkejut. Mungkinkah raksasa itu benar-benar boneka? Boneka Great Emperor Rilem. Benar saja, sekte gajah bulan. Feng Jiuyu menghela nafas lagi di dalam hatinya. Senior, aku dihe dari wilayah Cakrawala. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggilmu? Pemuda itu memandang Ningki dan menangkupkan tinjunya. Feng Jiuyu memelototinya ketika dia melihat itu, senior tidak mengenalmu. Jangan mencoba dekat denganku. 3789 Dihe melirik Feng Jiuyu dan sepertinya telah memahami pikirannya. Bibirnya membentuk senyuman tipis dan dia mengabaikannya, hanya menatap Ningki. Tai Li, Wu Yin. Ningki berkata dengan tenang. Tai Li. Di dia sedikit terkejut. Matanya meredup dan dia tidak lagi antusias seperti sebelumnya. Namun, dia masih mengobrol dengan Ningki, seolah mencoba mencari tahu tujuan Ningki datang ke sekte gajah bulan. Mereka yang datang ke sini untuk menjadi muridku, berkumpullah di sini. Tanpa disadari, semua orang telah sampai di sebuah alun-alun. Tidak jauh dari situ ada gerbang gunung sekte gajah bulan. Gerbang gunung itu sangat megah dan memiliki aura yang melahap surga. Bahkan seorang kultifator alam abadi seperti Ningki terpesona olehnya. Harus ada batasan yang ditetapkan oleh kultifator Kaisar Rilem. Jika mereka menghadapi musuh yang kuat, gerbang gunung akan menjadi pos pemeriksaan. Para penggarap sekte gajah bulan secara khusus menjaga tempat itu dan membawa mereka yang ingin menjadi muridnya ke dalam sekte tersebut. Mereka kemudian ditempatkan di sebuah rumah besar. Kamu juga di sini untuk menjadi muridku. Seorang kultifator sekte gajah bulan tercengang saat melihat Ningki. Bahkan dengan budidaya alam kelahiran kembali, dia tidak dapat melihat melalui budidaya Ningki. Ini berarti Ningki adalah kultifator langkah kelima. Kamu bukan seorang kultifator dari tanah purba, kan? Sebelum Ningki dapat berbicara, pihak lain sudah tersenyum. Mem, sekte gajah bulan kami hanya melihat bakat dan potensi seseorang, bukan tingkat kultifasi. Jika bakat Anda tidak cukup, kami tidak akan menerima Anda bahkan jika Anda adalah seorang kultifator langkah kelima. Mem, terima kasih sudah mengingatkan. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Baiklah, semuanya, harap tunggu di sini. Ketika upacara perekrutan murid dimulai besok, saya akan membawa kalian ke lembah penerangan berputar sekte gajah bulan. Selain itu, jangan berkeliaran. Jika kalian ketahuan, kalian akan ketahuan. Segera diusir. Pihak lain menginstruksikan sebelum berbalik untuk pergi. Senior, bukankah kamu datang ke sekte gajah bulan untuk suatu urusan? Feng Jiuyu menatap Ningki dengan tatapan kosong. Dia selalu berpikir bahwa Ningki akan pergi ke sekte gajah bulan untuk bertemu dengan sesepuh sekte tersebut. Dia tidak menyangka Ningki akan dibawa ke sini untuk menunggu upacara perekrutan murid besok. Siapa yang memberitahumu bahwa aku datang ke sekte gajah bulan untuk urusan bisnis? Ningki tersenyum. Feng Jiuyu tidak bisa berkata-kata. Ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, Ningki sepertinya belum pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Saudara Feng, tidak perlu kaget. Setiap kali sekte dewa di zaman purba membuka pintu mereka untuk merekrut murid, akan ada banyak senior dari langkah kelima yang datang dari seluruh dunia. Ortodoksi sejati hanya ada di zaman purba. Bahkan beberapa ahli alam kaisar akan memilih untuk berkultivasi di zaman purba karena lebih mudah bagi mereka untuk menerobos kemacetan mereka. Di heter keke, sama seperti senior Wu, jika dia bisa lulus ujian besok dan bergabung dengan sekte gajah bulan, dia akan segera menjadi murid sekte dalam. Namun, dia mungkin tidak bisa menjadi murid sejati. Tidak mungkin untuk mewarisi, senior Wu adalah seorang kultifator alam sempiternal. Bagaimana mungkin dia gagal menjadi murid sejati? Feng Jiuyu langsung tercengang. Ketika banyak orang mendengar ini, mereka memandang Ningqi dengan ketakutan di mata mereka. Namun, ada juga beberapa kultifator yang mengetahui bagaimana sekte ilahi menerima murid. Mata mereka dipenuhi dengan rasa Sadenfrude dan rasa superioritas yang sangat mirip dengan Zhao Chen. Karena dua poin. Melihat Ningqi juga menatapnya, diheter senyum tipis, pertama, senior Wu bukan dari zaman purba. Sekte lain tidak memiliki aturan ini, tetapi murid sejati dari sekte ilahi hanya bisa menjadi seorang kultifator dari zaman purba. Tidak mungkin baginya untuk menjadi murid sejati. Kedua, senior Wu sudah menjadi kultifator alam sempiternal dan sudah mulai melemahkan tubuh emasnya. Dia tidak bisa menjadi murid sejati. Ada sekitar ribuan pembudidaya di dekatnya, dan ada puluhan dari mereka yang berada di langkah kelima. Ketika mereka mendengar ini, wajah mereka sedikit menjadi gelap, tetapi semangat juang mereka segera tersulut. Lalu bagaimana jika dia tidak bisa menjadi murid sejati? Sebagai sekte dewa, bahkan menjadi murid sekte dalam akan sangat membantu mereka. Orang yang bertanggung jawab mengajar murid sejati adalah senior Kaisar Rilem. Ningqi tiba-tiba bertanya. Iya. Dihe menganggup dengan sedikit rasa iri di matanya. Untuk dapat menerima bimbingan dari ahli alam Kaisar, kultifasi seseorang secara alami akan meningkat pesat. Namun, hanya murid sejati yang memiliki keberuntungan seperti itu. Murid biasa hanya dapat mendengarkan cerama ahli alam Kaisar setiap seratus tahun sekali. Seratus tahun sudah cukup. Jangan serakah. Di tempatku, bahkan jika kamu menunggu seribu atau sepuluh ribu tahun, tidak akan ada cerama Kaisar Rilem Dao. Asalmu dari mana? Tai Sang. Oh, aku pernah ke tempat jelek itu beberapa kali. Tempat itu jauh lebih lemah daripada Tai Chu. Kudengar Tai Sang hanya punya tiga penggarap alam Kaisar. Apa maksudmu? Saat mereka mengobrol, dua orang kultifator tiba-tiba saling memandang. Melihat perkelahian akan terjadi, mereka berdua memalingkan muka. Jelas sekali, mereka tahu bahwa jika mereka bertarung sekarang, mereka hanya akan diusir oleh sekte gajah bulan. Rekan Daois, saya juga dari Tai Sang. Bolehkah saya tahu dari sekte mana Anda berasal? Mengapa saya belum pernah melihat Anda sebelumnya? Seorang kultifator dalam kesempurnaan agung dari alam mayat hidup berjalan ke arah Ningki dengan tatapan curiga. Ada begitu banyak sekte di Tai Sang. Pernahkah Anda melihat semua penggarap alam sempiternal? Wajah Ningki menjadi dingin. Rekan Daois, kamu pasti bercanda. Sebagai seorang kultifator alam tanpa batas, saya mempunyai banyak teman di Tai Sang. Tentu saja, saya telah melihat penggarap alam sempiternal biasa. Pihak lain tersenyum. Ketika seseorang mendengar bahwa dia adalah seorang kultifator alam tanpa batas, dia segera datang dan mencoba mendekatinya. Majelis Suci tidak akan secara acak memilih penggarap rilem tanpa batas. Mereka yang bisa menjadi penggarap rilem tanpa batas semuanya adalah orang-orang berbakat. Saya mungkin seorang penggarap alam sempiternal yang tidak biasa, jadi tidak mengherankan jika Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Ningki berkata dengan jelas. Mendengar itu, ekspresi pihak lain sedikit berubah. Melihat ekspresi Ningki yang dingin dan tidak bisa didekati, dia tersenyum dan berbalik untuk mengobrol dengan para kultifator lainnya. Namun, dia sesekali melirik Ningki. Penggarap alam tanpa batas terlihat seperti penggarap gelap bagi semua orang. Hehe, senior, pernahkah Anda melihat seorang penggarap gelap sebelumnya? Tidak ada satupun di alam abadi kuno tertinggi, tetapi saya mendengar bahwa para penggarap gelap dari sembilan negeri lainnya sangat arogan. Mereka bahkan membentuk parlemen yang disebut parlemen kegelapan, ingin bersaing dengan parlemen suci. Bajingan sombong itu bahkan tidak tahu betapa berharganya mereka. Mereka sebenarnya berani bersaing dengan parlemen suci. Sekte Dewa manapun akan mampu menghancurkan mereka sepuluh kali lipat. Di, dia tersenyum. Feng Jiu Yu mencibir, parlemen kegelapan tidak selemah yang kamu katakan. Berapa banyak kultifator alam tanpa batas yang telah dikirim selama beberapa tahun ini? Apakah mereka benar-benar menyerang parlemen kegelapan? Di sisi lain, banyak penggarap alam tanpa batas telah meninggal. Mungkin karena dia merasa Di He juga meremehkan orang lain, Feng Jiu Yu saat ini berdiri di sisi para penggarap kegelapan. Tidak sama, mereka bersembunyi. Jika mereka keluar dan bertarung secara terbuka, Sekte Gajah Bulan bisa menghancurkan mereka. Oh, kamu tidak percaya dengan kekuatan Sekte Gajah Bulan? Di He melirik Feng Jiu Yu sambil tersenyum tipis. Ketika Feng Jiu Yu mendengar itu, dia langsung menutup mulutnya. Tidak ada penggarap gelap di tanah abadi. Lalu ada sekarang. Ningki perlahan menutup matanya dan tersenyum. Beberapa orang bermeditasi dan mengatur pernafasannya, sementara yang lain berbicara dengan keras. Hari berlalu dengan cepat. Di hari kedua, bahkan Di He telah membuang senyumnya yang arogan dan sulit diatur. Jelas, dia merasa sedikit tertekan dengan penilaian masuk yang akan datang. 3790 Ayo pergi, ikuti aku ke Rotating Illumination Valley. Kultifator Sekte Gajah Bulan yang memimpin kemarin muncul di depan mereka, melambaikan tangannya dan pergi. Melihat hal tersebut, masa pun segera mengikutinya. Dalam perjalanan, Feng Jiu Yu memperhatikan bahwa tidak hanya ada ribuan orang di sini, ada empat hingga lima kelompok pembudidaya lainnya yang dipimpin oleh pembudidaya Sekte Gajah Bulan lainnya menuju ke arah yang sama. Sekitar 15 ribu orang, apakah begitu banyak pembudidaya yang datang ke Sekte Gajah Bulan setiap tahun? Ekspresi Feng Jiu Yu berubah serius. Dia tiba-tiba merasakan sedikit ketakutan. Di Tai Lilen, bakatnya sudah dianggap yang terbaik. Kemana pun dia pergi, dia tidak akan dianggap sebagai kultifator alam kelahiran kembali biasa. Namun, ada banyak orang jenius di tanah abadi. Para jenius ini mungkin biasa saja di tanah abadi, namun di luar tanah abadi, bakat mereka sebanding dengan murid inti atau bahkan murid terbaik dari beberapa sekte. Dengan orang-orang ini sebagai pesaingnya, Feng Jiu Yu tiba-tiba kehilangan kepercayaan diri. Jika gagal, maka dia harus mengeluarkan banyak uang. 100 juta batu asal bukanlah jumlah yang kecil bahkan untuk seorang penggarap alam kelahiran kembali. Kamu adalah Feng Jiu Kamu. Feng Suantian adalah ayahmu. Kultifator alam mayat hidup yang mencoba mencari tahu identitas Ningki tiba-tiba mendekati keduanya dan tersenyum. Eh, senior kenal ayahku. Feng Jiu Kamu sedikit terkejut. Ayahmu dan aku telah berteman selama 10 ribu tahun. Pihak lain tersenyum dengan tenang. Bolehkah aku tahu cara memanggil senior? Feng Jiu Yu menangkupkan tangannya. Liu Mu Qing. Jadi senior adalah murid terbaik Gua Angin Hitam. Mata Feng Jiu Yu berkedip. Mata Ningki berkedip. Dia sudah lama berada di Tanah Tai Li tetapi belum pernah bertemu dengan seorang penggarap dari 13 gua. Alasan utamanya adalah dia sebagian besar aktif di Memorial Star Pavilion. Gua Angin Hitam adalah salah satu dari 13 gua. Dikatakan bahwa penguasa gua adalah iblis beruang, ahli alam kaisar tingkat kedua. Dia tidak menyangka bahwa dia juga akan menerima seorang kultifator manusia seperti Liu Mu Qing. Liu Mu Qing mengangguk sedikit dan memandang Ningki, mengungkapkan tujuan sebenarnya. Bolehkah saya tahu dari sekte mana saudara itu berasal? Tidak ada sekte, hanya seorang kultifator nakal. Ningki tersenyum. Ekspresi Liu Mu Qing sedikit berubah. Melihat Ningki masih menghindari identitasnya, dia menjadi semakin curiga. Namun, dia tidak memiliki bukti apapun saat ini, jadi dia tidak bisa menggunakan identitasnya sebagai kultifator dunia tanpa batas. Hanya ada beberapa ratus kultifator alam abadi di seluruh Tai Li, dan saya mengenal mereka satu persatu. Latar belakang orang ini tidak diketahui, dan saya khawatir dia adalah seorang kultifator kegelapan. Memikirkan hal ini, Liu Mu Qing tersenyum. Untuk dapat berkultifasi ke level Anda, Anda dapat dianggap jenius di generasi Anda. Saya hanya ingin tahu, mengapa nama Anda tidak beredar di Tai Li. Kamu harus mengingat satu hal. Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi serius. Aku mendengarkan. Liu Mu Qing mengangguk. Aku abadi, dan kamu abadi. Ada kesenjangan besar di antara kita. Jika aku ingin menghancurkanmu, itu akan semudah menghancurkan seekor semut. Jika kamu berani menyelidiki identitasku lagi, aku akan mengirimmu menuju reinkarnasi. Ningki tersenyum. Di hedan yang lainnya, yang menguping pembicaraan mereka, memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Ini orang yang kejam, jangan menyinggung perasaannya tanpa alasan. Liu Mu Qing berpikir bahwa dia adalah murid utama Gua Angin Hitam Tai Li, dan keunggulan kata-katanya sebanding dengan para kultifator primordial yang pernah kulihat. Layani dia saat ini. Ekspresi Liu Mu Qing sedikit berubah, dan dia menatap Ningki dalam-dalam sebelum berbalik dan mundur beberapa langkah. Jelas, dia tidak ingin berbicara dengan Ningki lagi. Ningki juga senang ditinggal sendirian. Dalam perjalanan, ketika tim bertemu, para penggarap negara kelahiran kembali di tim mulai menilai satu sama lain. Ada juga sekitar 10 kultifator langkah kelima di setiap tim, dan mereka juga mulai saling menilai. Bahkan sebelum mereka mencapai Rotating Illumination Valley, suasana persaingan sudah mulai muncul secara bertahap. Setelah berjalan sekitar satu jam. Jalan itu tiba-tiba menghilang, dan sebuah lembah yang dipenuhi kabut putih tebal muncul di depan mereka. Pegunungan di sekitar lembah sepertinya telah diukir dengan pisau dan kapak, dan itu seperti beberapa pedang raksasa yang mengelilingi lembah. Kita telah mencapai lembah iluminasi berputar, kalian semua berdiri di sini. Apakah kalian dapat bergabung dengan sekte ini atau tidak, itu akan bergantung pada kualifikasi kalian sendiri. Setelah mengatakan itu, kultifator sekte gajah bulan melirik ke arah Ningki dan yang lainnya, lalu berjalan ke tengah lembah dan berdiri di belakang seorang kultifator parubaya. Hembusan angin tiba-tiba bertiup kencang, meniup sebagian besar kabut tebal. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa sebenarnya ada banyak kultifator sekte gajah bulan yang berdiri di sekitar pegunungan, dan mereka memandang rendah semua orang dengan tatapan merendahkan. Saya wakil pemimpin sekte gajah bulan, Sue Jian. Kali ini, upacara perekrutan murid sekte gajah bulan akan dipandu oleh saya. Kultifator parubaya memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh, termasuk Ningki dan kultifator langkah kelima lainnya. Mereka merasa seolah-olah seseorang telah menggunakan ujung pedang untuk menggaruk kulit mereka dengan ringan, dan banyak dari mereka yang merinding dan menggigil. Pertama, para kultifator yang bukan dari zaman primordial, melangkah maju. Sue Jian berkata dengan acuh-ta'acuh. Semua orang saling memandang, lalu perlahan meninggalkan barisan dan berdiri di depan. Tampaknya ada sekitar beberapa ratus orang, dan dibandingkan dengan jumlah lebih dari 10 ribu orang, beberapa ratus orang hanyalah sebagian kecil. Namun, budidaya beberapa ratus orang ini adalah yang terbaik. Selain beberapa lusin kultifator tingkat lima yang masih berdiri dalam barisan, ada lebih dari 40 kultifator tingkat kelima yang datang dari seluruh jaring ilahi Senluo. Ningki melirik mereka dan tiba-tiba mengerti. Bagaimanapun, hanya ada sedikit petani yang bisa datang ke tanah primordial. Susunan teleportasi berharga 100 juta batu esensi asal, dan para penggarap alam kelahiran kembali biasa tidak mampu membelinya dengan mudah. Sebaliknya, para penggarap dari tanah purba jarang meninggalkan tanah purba untuk pergi ke berbagai tempat di jaring ilahi Senluo karena mereka juga harus menghabiskan 100 juta batu esensi asal. Namun, bagaimana berbagai tempat di jaring ilahi Senluo bisa dibandingkan dengan tanah purba? Jika tidak ada hal khusus, tidak akan ada yang melakukan transaksi merugi seperti itu. Kalian bukan dari tanah primordial, jadi jika kalian ingin menjadi murid, ujiannya akan berbeda dengan mereka. Sue Jian memandang Ningki dan yang lainnya, tatapannya tertuju pada Ningki selama setengah nafas. Ada lebih dari 40 penggarap langkah kelima, dan hanya ada beberapa penggarap alam sempiternal. Pemimpin Sekte Sue, silakan mengikuti tesnya. Seorang kultifator alam sempiternal menangkupkan tangannya dan berkata, Saya adalah wakil ketua Sekte. Jika Anda bahkan tidak tahu bagaimana memanggil saya, Anda tidak perlu tinggal di Sekte Gajah Bulan Kami. Sue Jian tidak peduli apakah orang ini menyanjungnya atau tidak, dan nadanya sangat dingin. Beberapa orang mencibir dalam hati mereka. Setelah mencapai alam Kaisar, siapa yang peduli dengan gelar? Wakil adalah wakil. Master Sekte sebenarnya dari Sekte Gajah Bulan harus menjadi ahli di alam Kaisar Revolusi ke-7 atau lebih tinggi. Iya, wakil Master Sekte Sue, saya gegabuh. Kultifator alam sempiternal sedikit malu. Saya akan mengatur bagi para penggarap Sekte Gajah Bulan yang satu alam lebih tinggi dari Anda. Selama Anda dapat menahan 10 gerakan dari mereka, Anda akan lulus ujian pertama. Ujian selanjutnya akan sama dengan ujian lainnya, adil dan adil. Jika kamu tidak mau, kamu bisa pergi sekarang. Bagaimanapun, pedang tidak memiliki mata. Sue Jian berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih.